Halo, Assalamualaikum Wr Wb Jumpa lagi dengan channel Mama dan Mawada ya Teman-teman, hari ini Mama dan Mawada mau membagikan tips seputar bagaimana mengoleksi bunga Khususnya untuk para pemula ya Nah, tips yang mau dibagikan ini ala Mama Mawada sendiri loh Dan ini dipilih yang low budget atau yang bersahabat di kantong Yuk disaksikan bersama-sama Untuk mengisi luang di masa pandemi ini Hobi menanam bunga lagi marak-maraknya nih ditekun nih Nah, tetapi masih ada di antara kita yang ragu untuk memulainya Mungkin ada yang merasa hobi ini terlalu banyak merogoh kocek Ada juga yang takut karena tidak cocok Takut tanamannya mati Ataupun takut terbeli tanamannya namun terbengkalai dan tidak terawat Nah, bagaimana sih tipsnya? Yuk, kita bahas satu persatu ya Nah, tips yang pertama sebelum kalian mulai menanam Kalian harus mengenali media tanam Yang baik untuk bunga atau tanaman hias kalian ya Campuran yang baik jika menghasilkan media tanam yang gembur Kemudian dapat menyimpan kelembapan dalam waktu yang lama Banyak ya campuran yang dapat kalian pilih Di antara campuran antara tanah, sekam, kompos, kohe Maupun ada juga yang menggunakan kokopit Nah, untuk media tanam yang dipakai mama-mama wadah ini Adalah campuran tanah, sekam, kompos Perbandingannya sama ya Antara ketiga bahan tersebut Sehingga dapat menghasilkan media tanam yang gembur Jika media tanam kalian gembur Kemudian dapat menyimpan kelembapan Maka akar akan mudah tumbuh Sehingga pertumbuhan dan perkembangan tanaman kalian Akan menjadi cepat loh Nah, tips yang kedua Kenali cara penyiraman tanaman hias atau bunga kalian ya Cara penyiraman disesuaikan dengan jenis tanaman Ada tanaman yang indoor Ada pula tanaman yang outdoor Jika kalian terlalu banyak menyiram Atau terlalu banyak memberikan volume penyiraman kepada bunga kalian Dapat juga menyebabkan kebusukan akar maupun batang Demikian pula sebaliknya ya Jika kalian tidak menyiramnya Maka akan menyebabkan tanaman kalian layu bahkan mati Nah, penyiraman juga dapat disesuaikan dengan cuaca atau suhu ya Jika cuacanya panasnya ekstrim Maka kalian harus sering-sering menyiramnya Nah, sebaliknya jika misalnya tanaman kalian sering terkena curah hujan Maka kalian tidak perlu menyiramnya ya teman Maka kalian bisa mencari kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-k Jika kalian ingin menambah koleksi dengan cara membeli tanaman hias atau bunga Belilah yang masih anakan atau tunas baru ya Sehingga kalian akan mendapatkan harga yang murah Dibanding ketika kalian membeli yang sudah rimbun Maka harganya sangat mahal Kemudian ketika kalian membeli yang masih anakan atau baru bertuna seperti ini Maka kalian akan lebih menikmati proses tumbuh dan kembangnya ya Nah ini mama mawada sedang melihat-lihat koleksi kaladium ya Milik salah satu penjual tanaman hias Nah mama mawada sengaja mencari yang ukuran kecil Supaya mendapatkan harga yang murah Kemudian nanti ketika kita rawat kita akan melihat tuh tumbuh dan kembangnya Kita juga akan lebih menikmati prosesnya loh Ketimbang kita membelinya dalam keadaan yang sedar rimbun Koleksi kaladiumnya disini cantik-cantik ya Ketika dia baru tumbuh muncul satu daun atau dua daun Harganya pasti lebih murah Nah tips berikutnya untuk pemula ketika kalian ingin membeli tanaman hias atau bunga Sebaiknya kalian cari bunga dengan harga yang murah ya Namun dapat mengoleksi banyak jenis Jika kalian membeli yang sedang hits atau kekinian seperti pilodendron Kemudian monstera atau jenis tanaman parigata Maka akan mendapatkan harga yang mahal Sayang loh jika kalian membeli mahal-mahal namun belum terampil merawatnya Nah tips berikutnya Ketika kalian sudah berhasil menanamnya tumbuh kembangnya baik Maka otomatis dia akan berkembang biak Dan menghasilkan anakan Rajin-rajin ya memisahkan anakannya ke wadah yang baru Jika kalian pisahkan anakannya ke wadah yang baru Maka kalian akan mempunyai banyak koleksi bunga atau tanaman hias loh Contohnya seperti ini ya Bunga kupu-kupu dan aglonema yang sudah dipisahkan anakannya ke tempat yang baru Terima kasih telah menonton Tips berikutnya Ketika kalian sudah memiliki banyak tanaman hias atau bunga Ajaklah teman kalian untuk bertukar atau barter koleksi bunga Apa yang kalian tidak miliki namun teman kalian miliki Dapat menjadi solusi til untuk bertukar atau barter Sehingga akan menambah jenis koleksi bunga yang kalian miliki ya Misalnya ini nih kalian kan tadi sudah rajin nih memisahkan anakannya Nah anakannya itu dapat dijadikan untuk tukar atau koleksi dengan teman kalian Nah tips berikutnya dan yang paling penting nih tips terakhir adalah konsisten dan berkesinambungan Jadi ketika kalian sudah memulai mengoleksi bunga-bunga di sekitar rumah kalian Maka kalian harus konsisten merawatnya Menyiramnya kemudian mengatur pencahayaannya Kalau perlu diberi pupuk ya Kemudian ada juga tuh ibu-ibu yang rajin untuk jenis aglonema Itu dilap ya supaya lebih kelihatan mengkilap dan cantik Nah dan juga kalian harus melakukannya secara berkesinambungan ya Dan teratur jangan dirawat ketika baru ditanam saja Kemudian dibiarkan terbengkalai Nah ketika kalian merawatnya dengan baik dan benar Kemudian berkesinambungan Maka kalian akan mendapatkan tanaman hias atau bunga yang cantik ya Tumbuh kembangnya juga pasti akan menjadi lebih baik Oke selamat menanam ya teman-teman Hobi menanam itu asik loh Hobi menanam itu hobi yang positif Dan penghijauan itu juga menyumbang oksigen untuk lingkungan sekitar kita ya Terima kasih sudah menyaksikan channel Mama dan Mawadah ya Jangan lupa dukungannya Like, subscribe, dan share video ini Jangan lupa nonton juga video-video kita yang lain ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jangan lupa like, subscribe, dan share video ini Jangan lupa like, subscribe, dan share video ini Jangan lupa like, subscribe, dan share video ini